Dul Sumbang namanya kembali mencuat setelah lagu runtah miliknya kembali booming. Lagu runtah miliknya ini banyak dinyanyikan ulang oleh musisi muda tanah air. Runtah sendiri memiliki arti nyeleneh. Dul Sumbang memang dikenal dengan gaya bermusiknya yang nyeleneh dan terkesan sesukanya. Lagu-lagu yang ia ciptakan berlilik lugas dan terkadang vulgar. Bukan main terkejutnya ceromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggang. Mak ogah ah teteknya bau rokok. Ditambah lagi dengan cara ia menyanyikannya yang tidak memperhatikan kaida. Merepet kejar-mengejar dengan tempo tapi justru itulah keunikan dari Dul Sumbang. Karena karya-karyanya berlirik nyeleneh, Dul Sumbang pun dijuluki sebagai musisi sinting tapi tidak sinting. Seperti lagu ciptaannya Aku Tidak Sinting. Barulah memasuki era 90-an, Dul Sumbang mengubah gaya bermusiknya. Dirinya mulai menciptakan lagu-lagu yang wajar dan bersifat komersil. Sebelumnya, Dul Sumbang menghasilkan album-album yang cukup menarik perhatian. Salah satunya adalah album Selagilah yang dirilis tahun 1988. Lagu ini liriknya sangat absurd. Keberanian Dul Sumbang dalam menciptakan lagu-lagu yang liriknya nyeleneh dan anti mainstream memang layak diacungi jempol. Dul Sumbang terkenal dengan lagu-lagunya yang jenakah dan mudah dicernak namun syarat makna. Ada juga salah satu lagunya yang dicekal oleh pemerintah karena dinilai terlalu keras mengkritik penguasa zaman itu dengan lagu yang berjudul Mimpi Di Siang Bolong. Dul Sumbang merupakan musisi asal Jawa Barat dengan nama aslinya Wahyu Ependi. Dirinya pun tak tahu pasti siapa yang pertama kali memanggil dirinya dengan sebutan Dul sampai sekarang. Kalau nama Sumbang merupakan pemberian dari perusahaan rekaman yang menaungi dirinya. Sumbang sendiri artinya bukanlah karena suaranya yang fales tetapi dianggap sebagai nada Sumbang yang frontal dan vulgar. Karya-karya Dul Sumbang terbilang cukup banyak. Dirinya juga disejajarkan dengan musisi seperti Ebit G.A.D. dan Iwan Fals. Meski kerap melahirkan lagu-lagu yang berlirik pulgar, sebenarnya Dul Sumbang ini merupakan putera tunggal dari seorang Mubali Kondang yaitu Haji Afandi alias Abah Kabayan. Dul Sumbang pernah diusir sang ayah lantaran memilih jalan sebagai musisi. Tapi itu tidak menyurutkan niatnya untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Dul mulai menuangkan imajinasinya menjadi lirik-lirik lagu. Tema yang diambilnya pun belum banyak yang mengangkat seperti Dul Sumbang. Hal inilah yang membuat Handoko Kusumo tertarik merekam karya-karya Dul. Hingga akhirnya Handoko berhasil mengorbitkan Dul Sumbang di era 80-an. Dul Sumbang meraih kesuksesannya lewat lagu yang bertaju Kalau Bulan Bisa Ngomong yang merupakan lagu duetnya bersama Nini Carlina. Kemudian disusul lagu Aku Cinta Padamu, Rindu Aku Rindu Kamu, dan Masih Banyak Lagi. Tidak hanya menyanyikan lagu berbahasa Indonesia, Dul juga menyanyikan lagu-lagu berbahasa Sunda. Ada musisi terkadang tidak mengizinkan karya-karyanya di arah semen ulang oleh orang lain. Tapi berbeda dengan Dul Sumbang dirinya malah merasa bersyukur. Seperti lagu runtah yang kembali mencuat setelah di arah semen ulang oleh musisi lain. Menurut Dul Sumbang, dirinya malah merasa senang. Pasalnya, karyanya yang telah ia ciptakan sekitar 27 tahun yang lalu kembali didikmati masyarakat di tanah air. Saya senang aja. Artinya memang sebuah karya itu ternyata belum tentu disukai pada waktunya, pada waktu dilahirkan. Tapi ternyata setelah sekian puluh tahun berlalu, malah viral sekarang. Ini anugerah buat saya ungkap Dul Sumbang. Dul Sumbang berharap karya-karyanya terdahulu bisa kembali viral seperti lagu runtah.